Kita wali informasi pertama dari Kota Malang, Saudara. Pencarian korban longsor di TPA Supit Urang akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam posisi tengkurap dan tertimbun sampah tidak jauh dari lokasi awal saat dilaporkan hilang Rabu lalu. Petugas gabungan akhirnya berhasil menemukan Agus Sarjono usai terus mencari di sekitar lokasi hilangnya korban. Temuan tersebut bermula dari petugas yang menemukan gancu milik korban. Beberapa menit kemudian, korban pun ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Mendapati kondisi tersebut, jenazah langsung dibawa menuju kamar jenazah Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, aktivitas TPA diperkirakan akan kembali normal setelah seluruh kepentingan penyelidikan kepolisian tuntas. Meski demikian, pihak TPA dan Pemkot Malang akan mengevaluasi kembali peristiwa ini agar tidak terulang kembali.